Pemerintah Kota Padang Berencana akan membangun satu buah stadion bertaraf internasional Pasalnya pas Cagor Haji Agus Salim diambil alih pengelolaannya oleh Pemprov Suba Kini Pemko Padang tidak lagi memiliki stadion sepak bola yang representatif Untuk menunjang kemajuan olahraga sepak bola di kota Padang Hal itu mengemuka saat pertemuan wali kota Padang Henry Septa Dengan putra Sumatera Barat yang merupakan salah seorang petinggi kementerian pemuda dan olahraga RI Kemenpora Yaitu Maif Rizon yang menjabat asisten deputi olahraga rekreasi pada deputi bidang pembudayaan olahraga Kemenpora RI Di Jakarta Kamis, tanggal 8 April 2021, beberapa waktu yang lalu Dalam pertemuan tersebut asisten deputi Maif Rizon menjelaskan Bahwa kewenangan untuk membangun stadion sepak bola saat ini berada pada kementerian PUPR Sedangkan Kemenpora hanya bisa memberikan rekomendasi Untuk membangun stadion sepak bola bertaraf internasional dibutuhkan tanah minimal seluas 3 hektare Tanah tersebut harus milik pemerintah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat dan memiliki instruksi Presiden Impres Jika Pemko Padang ingin membangun stadion tersebut agar memperhatikan syarat-syarat tersebut Ujarnya Sementara itu, Wali Kota Padang Henry Septa sebagaimana arahan asisten deputi tersebut mengatakan Bahwa pemerintah kota Padang akan mengupayakan tanah milik pemerintah kota Padang seluas 3 hektare Untuk pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional tersebut Untuk itu, mohon bantuan Kemenpora Eri agar bisa memfasilitasi untuk membangun stadion sepak bola di kota Padang Sehingga nantinya kota Padang memiliki stadion yang representatif dan menjadi kebanggaan bagi kota Padang ke depannya Turut mendampingi Wali Kota dalam kunjungan kedua kementerian tersebut Kadis Koperasi dan UKM Syuhandra, Kadis Pora Mursalib, dan Kabit Pemuda dan Olahraga Yuhherdi Serta Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amri Zalrengganis Semoga saja niat baik ini terwujud dalam waktu dekat demi untuk kemajuan olahraga sepak bola di kota Padang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!